Hai MIUI dan HyperOS Temer buat kalian yang kesulitan untuk mencari tema-tema keren di MIUI dan HyperOS kalian bisa ikuti cara ini cara ini bisa mengatasi pencarian di tema apabila enggak muncul seperti apa tutorialnya ikuti terus video ini hingga selesai Oke yang pertama-tama adalah nah ini adalah cara klasik atau cara yang sudah lama saya terapin yaitu kalian harus pindah lokasi masuk ke setelan lalu kalian pilih setelan tambahan lalu kalian pilih lokasi lalu kalian pindah biasanya yang tembus adalah di server India seperti ini nah kalian bisa mencobanya nah jika sudah selesai ini nanti kalian bisa mengembalikan lokasi atau setelan region di settingan HP kalian Oke cara yang kedua adalah yaitu kalian harus mengetikkan nama desainernya seperti contoh kita masuk ke aplikasi tema lalu kalian cari di pencarian disini saya cari tema langstuff ini adalah tema langstuff nah seperti ini nah disini muncul nah disini nama desainernya adalah blur 14 nah detilnya blur 14 seperti ini nah jika enggak muncul di pencarian tema langstuff maka kalian ketikkan nama desainernya blur 14 sekarang kita coba saya juga belum mendownloadnya ya jadi disini masih ada unduh nah sekarang saya coba blur 14 seperti ini nah masih muncul atau berhasil kalau kalian pakai nama desainernya blur 14 seperti ini nah jika sudah langsung saja kalian masuk ke koleksi temanya atau kalau ingin mencari tema yang lainnya kalian pilih profil dari desainernya blur 14 nah nanti muncul tema-tema buatan blur 14 nah seperti ini lalu kalian tinggal memilihnya nah jika kalian menemukan ada 12 seperti ini ini tandanya adalah tema ini sudah support di MIUI dan HyperOS oke kalian simak baik-baik kita coba karena saya mau download ke langstuff nah disini ada dua saya pilih yang bawah nah ketika kalian unduh seperti ini aman maka ini tandanya adalah support di HyperOS karena saya sudah di HyperOS versi 1 nah seperti ini ini tandanya sudah support HyperOS oke kita pindah ke yang atas ini kalau kita pilih lalu kita unduh juga maka akan muncul masalah kompatibel ini tandanya adalah tema ini enggak support di Chrome HyperOS dan hanya support di bisa jadi MIUI 12-14 yang jelas MIUI 14 ini masih tembus karena terakhir saya pakai MIUI 14 nah jika kalian download sebenarnya enggak masalah hanya saja nanti akan tidak kompatibel pada status bar dan juga tampilan setelan hanya support di tampilan lock screen saja biasanya seperti itu oke jadi kalau kalian terapkan atau kalian download seperti ini dia juga akan terunduh juga nah jadi enggak masalah nah jadi yang bawah ini HyperOS yang atas ini adalah untuk MIUI nah begitu juga disini ada tema host grouping ketika saya download disitu juga enggak support seperti ini tapi kalau satunya ini support HyperOS maka disini aman saya download dan sudah saya terapkan oke seperti itulah cara yang kedua nah apabila sudah ketik nama desainernya tapi enggak muncul juga nah kalian bisa ikuti cara yang terakhir ini cara ini biasanya berhasil saya sudah mencobanya berulang kali dan rata-rata tembus untuk mencari tema yang saya cari oke caranya adalah cara yang ketiga atau cara yang terakhir adalah kalian masuk ke pencarian browser bebas kalian pakai browser apa saya pakai brief nah disini kalian ketikkan nama temanya Langstaff HyperOS nah maka akan muncul tampilan tema MIUI Langstaff nah ini berarti ada dua karena websitenya berbeda-beda nah enggak hanya dua ya ada tiga bisa jadi sangat banyak banget kalian bisa mencobanya oke kita pilih yang ini saja ya kita coba kata ini sudah saya buka nah apakah ini mengarah ke server yang MIUI atau HyperOS nah kita pilih nah kalian pilih toko resmi atau official store karena ini sudah ditranslate oleh browser saya ya nah kalian pilih toko resmi seperti ini nah nanti akan diarahkan ke timstore atau aplikasi tema jaringannya agak lemot nah berarti disini adalah versi HyperOS nah karena sudah saya download tadi oke kita kembali lagi nah kita ke browser selanjutnya nah disini kita tes di MIUI Timers yang ini adalah MIUI Thames sama juga nah sekarang saya coba download download nah disini juga masih di HyperOS nah jadi meskipun websitenya beda kalian nggak apa-apa untuk masuk di websitenya karena nanti juga akan mengarah ke timstore nah ini sepertinya ini adalah di versi MIUI ini nah oh masih di HyperOS juga ya Oh begini saya coba ternyata saya download dua jadi saya nggak bisa membedakan tapi disini diterangkan Android 13 MIUI ini kemungkinan besar ini MIUI nah ini di kompatibelnya MIUI 14 nah kalian juga bisa membaca deskripsinya untuk yang mencari file MTZ atau yang di custom rom kalian bisa download disini jalan juga sangat mudah banget seperti ini di mediafire nah lalu kalian download nah yang terakhir disini website yang terakhir jika masih nggak muncul di browser kalian bisa pakai keyword ini nah ini adalah keyword langstuff mtz file nah kalau ini adalah langsung diarahkan ke website sepertinya ini langsung penyedia dari server jina sana ya kan nah langsung saja nah disini kalian pilih official store seperti ini kalau kalian klik nanti juga akan diarahkan ke timstore seperti ini nah gimana menurut kalian caranya sangat mudah banget kalian bisa mencobanya dan Insyaallah berhasil oke sekian dulu untuk tutorial kali ini kalian bisa banget untuk mencobanya buat kalian yang kesulitan untuk mencari tema kalian bisa cobain cara ini semoga berhasil oke langsung saja kalian coba dan semoga berhasil sekian dulu untuk review tema kali ini sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati